Rahel Fenya membagikan pengalaman kurang mengenakan saat menyewa vila mewah di Bali. Melalui unggahan terbarunya di Instagram, Rahel Fenya menceritakan insiden tersebut. Awalnya, Rahel Fenya dan teman-temannya menyewa sebuah vila. Rahel telah melakukan pemesanan sejak Desember tahun 2023 untuk keperluan menghadiri Jakarta Warehouse Project, DWP, di Bali. Namun, pada tanggal yang telah dipesan, Rahel harus menghadiri acara sekolah anak-anaknya dan mengajukan permintaan pengembalian dana. Vila menolak permintaan tersebut, memberikan opsi reschedule dengan biaya tambahan. Rahel mengungkapkan bahwa harga satu malam vila adalah Rp25 juta, dan karena memesan untuk tiga malam, total biaya menjadi Rp75 juta. Vila menambahkan Rp15 juta sebagai biaya tambahan akibat pemindahan jadwal, sehingga totalnya mencapai Rp90 juta. Saat tiba di vila, Rahel ditawari paket sarapan seharga Rp200 ribu per orang, yang ia tolak karena vila tersebut sudah termasuk fasilitas dapur. Meskipun berencana membawa makanan dan minuman dari luar, vila menetapkan biaya tambahan atau cor kagefi untuk barang-barang tersebut. Selain itu, Rahel Fenya juga perlu membayar biaya tambahan jika ingin memanfaatkan dapur yang ada di vila yang telah dia sewa. Merasa kesal, Rahel Fenya meminta penjelasan langsung dari pemilik vila. Menurut ibu dua anak ini, aturan-aturan yang dia temui terasa aneh dan tidak dijelaskan dari awalnya. Rahel Fenya akhirnya memutuskan untuk pulang dan meminta pengembalian dana. Pemilik vila setuju untuk memberikan refund sebesar 50% dari total biaya yang telah dikeluarkan. Sementara Rahel berharap mendapatkan pengembalian uang sebesar 50 juta rupiah untuk dua malam menginap dan 15 juta rupiah untuk biaya reschedule. Rahel Fenya mengungkapkan bahwa ini merupakan pengalaman menyewa vila yang paling buruk dalam hidupnya. Setelah merasa kecewa, Rahel Fenya memutuskan untuk meninggalkan vila dan memberikan ulasan di Google. Lebih lanjut kabar terbarunya setelah Rahel Fenya mengkritik, penyewa vila tersebut kini telah mengembalikan seluruh pembayaran kepada Rahel Fenya. Tidak hanya 50% seperti yang sebelumnya disampaikan, Rahel Fenya menyebut bahwa pengelola vila telah meminta maaf. Ia membagikan tangkapan layar percakapannya dengan pihak vila sebagai bukti. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!